Setelah menjadi polemik selama beberapa pekan, pembahasan APBD perubahan 2020 Kota Manado akhirnya kandas. Dalam rapat badan anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah Jumat Petang, Ketua DPRD Kota Manado memutuskan untuk tidak melanjutkan anggota pembahasan APBD perubahan. Alasannya pembahasan ini sudah kadaluarsa karena seharusnya dirampukan pada akhir September lalu. Selain itu, selama pembahasan tidak terjadi titik temu antara badan anggaran DPRD dan pihak eksekutif terkait persoalan dana pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp300 miliar. Setelah sempat diskor selama 8 jam, Sekretaris Kota Manado bersama dua pimpinan DPRD Kota Manado akhirnya mendandatangani berita acara untuk tidak melanjutkan pembahasan APBD perubahan 2020. Ketua DPRD Manado, Al-Jadon Dukambe, mengatakan keputusan ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya kan baru, jadi anggota Dewan baru, jadi Ketua baru, jadi aturan yang ada tentu itu akan segala. Tapi ini yang pertama ya Bu? Baru pertama? Mengikuti aturan yang ada. Personil badan anggaran Mona Kloer mengenyatakan, tidak dibahasnya APBD perubahan tak mempengaruhi jalannya pemerintahan karena masih ada sisa dana yang cukup dalam APBD induk. Apa yang menjadi hak dari setiap THL, kemudian talak dan lain sebagainya, itu akan diselesaikan tentunya seperti itu. Jadi masih ada sisa anggaran atau silpa yang sudah kami hitung. Kemarin pun saya secara pribadi anggota Komisi 3, kemarin saja kami hearing dengan 3 dinas itu, kami sudah mendapatkan data bahwa baru 3 dinas saja sudah 90 M dana yang digeser untuk COVID-19. Keputusan ini dikecam oleh personil fraksi Nasdem, Reva Niparasan. Ia mengaku kecewa dengan sikap 4 fraksi DPRD yang selama ini mendukung agar APBD perubahan tidak dibahas. Politisi Partai Perindo ini khawatir keputusan ini berdampak luas terhadap masyarakat. Ya jadi kami dari fraksi Nasdem sangat menyayangkan ya akan keadaan yang tidak dibahasnya untuk APBD perubahan ini karena yang memastikan di DPR ini ada beberapa fraksi dan terdiri dari 40 anggota DPR. Ya saya sangat sayangkan karena ini hanya keinginan dari saya katakan fraksi besar ya ada beberapa orang. Tetapi kenapa justru teman-teman dari fraksi lain juga justru mendukung ini? Ya artinya mereka juga ingin ya, artinya mereka juga mendukung ini, mereka juga mau untuk tidak dibahas. Setelah dipastikan tidak ada pembahasan APBD perubahan, Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah kini berlali pada pembahasan APBD 2021 yang akan digelar mulai pekan depan. Sampai jumpa di video selanjutnya.